Untuk malam ini saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat ada powerpoint yang saya bawa yang berjudul Encounter with the Lord. Pada tahun 1984 seperti yang saya pernah saksikan di rumah doa segala bangsa, Maka saya pernah mengalami satu pengalaman bertemu dengan Tuhan dan di saat itu maka kehidupan saya itu mulai berubah. Setelah kemudian saudara saya mengembalakan sebuah sidang jemaat yang di kota Medan, maka saya punya kerinduan supaya jemaat juga boleh mengalami apa yang pernah saya alami pada tahun 1984. Maka singkatnya saudara saya membuka satu rumah doa dan kami mulai berdoa 24 jam dalam satu hari dan tujuh hari dalam seminggu. Saya mulai menyusun pekerja-pengerja, pemusik yang ada karena mereka akan berjaga-jaga di menara doa itu selama dua jam. Dengan kata lain kalau 24 jam saya mesti mempersiapkan 12 tim pemain musik, 12 tim doa yang kemudian diisi oleh para pemimpin yang mengembalakan kerja dan para pengerja yang pada waktu itu melayani. Nah apa yang terjadi saudara satu bulan, dua bulan, tiga bulan berjalan tanpa ada hasil apa-apa. Tetapi di satu titik, di satu poin maka kemudian saudara Tuhan mulai berbicara. Dan selama tiga bulan saya tidak berkotbah hal yang lain hanya satu topik yang saya doakan yaitu bagaimana kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Jadi kalau kita menyanyi, kita menyanyi dengan segenap hati, kalau kita berdoa, kita berdoa juga dengan segenap jiwa, kalau kita melayani, kita melayani juga dengan segenap kekuatan. Saudara tidak lama, tiga bulan setelah itu, maka tiba-tiba entah itu terjadi di dalam tubuh, saya tidak tahu, entah itu terjadi juga di luar tubuh, kami juga tidak tahu. Tetapi 20 orang yang berdoa di menara doa itu mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak pernah kami alami sebelumnya. Dimana pada waktu itu tiba-tiba, tiba-tiba, nah suasana surgawi itu turun di tengah-tengah kami dan disitu penglihatan-penglihatan, nubuatan-nubuatan itu terjadi. Dan sejak menara doa kami dilawat dengan cara yang luar biasa, tiap hari Tuhan menambahkan jumlah orang yang percaya. Dari 20 orang, saudara menara doa berubah menjadi ribuan orang datang. Gereja kami yang kecil diberkati oleh Tuhan sehingga pada hari ini puluhan ribu orang datang beribadah hanya untuk satu hal, mereka ingin menikmati kehadiran dan hadirat Tuhan. Haleluya. Hai, oke. Kalau sudah siap bisa tolong ditayangkan. Jadi yang pertama Anda capture saja karena saya akan terus kembali ke sini. Ini adalah skema daripada tabernakel Musa yang tercatat dalam keluaran pasal yang ke-25. Dimana tabernakel itu memiliki tiga ruangan yang terdiri dari pelataran. Yang kedua adalah ruang kudus dan yang ketiga adalah ruang maha kudus. Di pelataran ada dua benda yang sangat penting yaitu kolam basuhan dan mesbah bakaran. Dan di dalam ruang kudus, saudara, ada mesbah dupak dan kemudian ada roti sajian dan kakidian. Dan di dalam ruang yang maha kudus itu hanya ada satu benda yaitu tabut perjanjian Allah. Tempat dimana Allah hadir, tempat dimana Allah berbicara kepada umatnya. Waktu saya kemudian mempelajari dan saya membaca ayat-ayat Alkitab tentang tabernakel Musa. Nah maka saya punya kerinduan. Next, bagaimana cara kita yang bukan keturunan daripada orang lewi dapat masuk ke dalam. Dan apa saja yang merupakan persyaratan-persyaratan sehingga seorang imam itu dapat masuk ke dalam ruang yang maha kudus dan bertemu dengan Tuhan di sana. Nah bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan kita bersyukur 1 Petrus fasal yang kedua ayat yang kesemilan berkata. Tetapi kamu lah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Umat kepunyaan Tuhan. Dimana kita dipanggil dari kegelapan untuk masuk ke dalam terang Tuhan yang ajaib. Dengan kata lain, setiap kita yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Maka Tuhan menjadikan kita imam-imam dan raja-raja bagi Allah yang maha tinggi. Bisa katakan amin, bisa katakan amin. Katakan sebelah kiri kanan anda, anda dipanggil untuk menjadi imam. Anda itu imam. Amin. Satu Petrus dua sembilan, kita adalah imam. Dan oleh karena kita imam, maka kita juga perlu tahu apa yang kita mesti lakukan. Setelah, karena next kita lihat ya. Setiap pribadi yang bertemu dengan Tuhan pasti mengalami perubahan. Musa pada waktu bertemu dengan Tuhan, dia berubah. Dari seorang pembunuh menjadi seorang deliverer. Yang membawa Israel keluar dari tanah Mesir masuk ke tanah-kanaan tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Yesaya mengalami perubahan. Perempuan Samaria ketemu dengan Tuhan, maka dia menjadi penginjil yang pertama. Dan literatur mencatat bahwa perempuan ini kemudian diirim untuk memberitahkan injil di negeri yang lain. Paulus yang bernama Saulus bertemu dengan Tuhan di Damascus. Dan apa yang terjadi? Dia berubah. Saya percaya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengubah saudara dan saya. Tapi pada waktu kita bertemu dengan Tuhan, maka Tuhan akan mengubah seluruh kehidupan kita. Yang percaya dan mengerti, berikan tepuk tangan yang beriak. Oh mulia-nya. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-24. Maka Tuhan pesan kepada Musa. Kau buatlah bagiku mesbah dari tanah. Dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu. Kambing dombamu dan lembu satimu. Pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku. Perhatikan ayat Alkitab, kalimat yang terakhir mencatat. Tuhan janji. Pada waktu kita datang untuk membangun mesbah. Kita datang untuk membawa korban. Maka Tuhan akan datang kepada kita. Dan Tuhan akan memberkati kita. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Surat catat ayat ini baik-baik. Dengar. Dengar. Saya mau taruh ini dalam hati saudara. Hari-hari ini. Jangan dimatikannya, biarkan. Pada hari-hari ini. Kalau anda nonton Youtube. Maka ada kelompok. Daripada pengkotbah-pengkotbah. Yang menamakan dirinya sebagai apologet. Apologet. Yang diambil dari apologetik. Artinya adalah penganggut. Daripada jalan kebenaran. Mereka mengajarkan begini. Kalau kamu lihat ada keluarga kamu yang miskin. Yang susah. Maka lebih baik perpuluhan kamu tidak perlu diberikan ke gereja. Bantu saudara-saudara kamu yang miskin itu. Tuhan tidak perlu uang. Tapi saudara-saudara kamu yang miskin itu memerlukan uang. Saudara. Banyak orang yang setuju dengan pengajaran ini. Nah. Kalau anda squeeze Alkitab anda. Alkitab mengajarkan hukum yang pertama. Adalah. Kasihilah Tuhan Allahmu. Dengan segenap hatimu. Dengan segenap jiwamu. Dengan segenap kekuatanmu. Dan. Hukum yang kedua. Yang tidak kalah pentingnya. Dengan hukum yang pertama. Adalah. Nah. Sekarang saya mau tanya. Bolehkah kita mengadu domba. Atau kita membenturkan. Hukum yang pertama. Dengan hukum yang kedua. Dan ini yang sekarang terjadi. Matius fasal 18 berkata. Kalau ada saudaramu yang salah. Apa yang kita mesti lakukan? Bicara empat mata. Panggil berdua. Ngomong. Kalau dia bertobat puji Tuhan. Kalau dia tidak mau bertobat. Apa yang kita mesti lakukan? Panggil dua atau tiga orang saksi. Kalau tidak mau bertobat juga. Maka umumkan ke jemaat. Nah. Itu ajaran firman Tuhan. Tapi apa yang terjadi pada hari-hari ini? Saudara. Begitu kemudian ada benturan tentang doktrin. Ada kemudian benturan tentang pengertian. Langsung diumumkan di muka publik. Jangan lupa. Youtube itu kan adalah ruang publik. Pernahkah dipanggil untuk bicara? Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hari-hari ini anda lihat. Akan muncul banyak penyesat-penyesat. Dan guru-guru palsu yang menyesatkan. Saya kembali. Mengapa kita diajar buat apa? Berikan perpuluhan ke gereja. Hanya menggemukkan pendetanya saja. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pada waktu orang Israel keluar dari Mesir. Menuju ke Tanah Kanaan. Maka Tuhan menghukum Mesir dengan 10 tulah. Dan kalau anda baca teliti. Maka Fir'aun berkata. Kalau kamu mau pergi. Bawa istri kamu. Bawa anak-anak kamu. Tetapi satu yang kamu tidak boleh bawa. Jangan bawa kambing dombamu. Dan lembu sapimu. Itu tercatat jelas dalam kitab keluaran. Mengapa? Listen carefully. Ibadah tanpa persembahan. Tidak jadi apa-apa. Anda punya mesbah. Anda tidak punya persembahan. Maka Tuhan tidak hadir. Memang Tuhan tidak perlu uang. Tuhan tidak perlu berkat. Tapi kita perlu Pak. Bagaimana cara Tuhan memberkati kita? Keluaran 20 ayat 24 berkata. Buatlah bagiku mesbah dari tanah dan persembahkanlah diatasnya korban bakaranmu, korban keselamatanmu, kambing dombamu, lembu sapimu. Maka aku, kata Tuhan, aku akan datang. Pada waktu Tuhan menghukum dunia ini dengan air bah. Maka dicatat tidak ada satupun mahluk yang bertahan hidup di muka bumi ini. Hanya Nuh dan seisi peralunya. Saya pernah ke Aceh beberapa hari persis setelah tsunami itu terjadi. Di depan posko tempat dimana saya melayani. Setiap hari. Mohon maaf. Mayat manusia itu berjejeran. Dari pedalaman-pedalaman, dari gang-gang dikeluarkan dan ditaruh di depan posko kami untuk diangkat oleh tentara. Saya masih ingat bau kematian itu. Baju yang kami pakai sudah tidak bisa lagi dipakai, dicuci. Tetap bau itu melekat. Saudara, di tengah-tengah dunia yang rusak seperti itu. Maka dicatat Nuh membangun mesbah. Dan Nuh mempersembahkan korbannya. Pada waktu Tuhan mencium persembahan itu. Maka dicatat hati Tuhan berubah. Dan Tuhan bersumpah. Aku tidak akan pernah menghukum dunia ini lagi. Saya percaya. Ibadah tanpa korban. Ibadah tanpa persembahan. Tidak akan ada apa-apa. Sama seperti Yesus menebus dosa manusia tanpa salib. Maka tidak ada apa-apa. Tapi pada waktu Kristus naik ke kayu salib. Di situ kita akan melihat kuasa-kuasa kegelapan. Sakit penyakit kita disembuhkan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Diberkati kau tinggal dengan kucian kami. Dalam dekatan hadiratmu. Memenuhi tempat ini. Keluaran fasal 29 ayat 42 dan ayat 43. Kembali diulang suatu korban bakaran yang tetap diantara kamu turun-temurun di depan pintu kemah pertemuan dihadapan Tuhan. Disanalah aku kata Tuhan akan bertemu dengan kamu. Berapa banyak Anda yang rindu bertemu dengan Tuhan. Katakan sebelah kiri kanan Anda. Jangan pelit. Jangan pelit. Jangan datang. Maaf ya. Karena ada bakar babi. Jangan datang karena ada makanan gratis. Tapi kalau mau ketemu dengan Tuhan. Datang dengan membawa apa? Persembahan. Ada persembahan kan nanti Pak Lupius? Ada. Nah buktikan imanmu. Oke. Oh yang tepuk tangan hanya Pak Lupius saja. Ayo dong. Yang setuju. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah. Haleluya. Nah. Di tabernakal saudara. Kalau Anda masuk ke dalam tempat kudus. Ada dua benda yang luar biasa. Ada tiga benda yang luar biasa. Ada mesbah dupa. Ada kendil emas. Ada meja roti pertunjukan. Meja roti pertunjukan itu berbicara tentang firman. Kaki dian itu berbicara tentang roh Tuhan. Nah mari kita akan lihat ayat-ayatnya. Dan kita akan lihat kolosofasal tiga ayat yang keenam. Ada perbedaan antara lagu dengan pujian. Lagu itu adalah kumpulan daripada notasi yang diberikan lirik. Tapi kalau pujian saudara lahir oleh karena firman Allah. Lihat ayatnya. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya. Sehingga dengan segala hikmat kamu mengajar, menegur seorang yang lain sambil menyanyikan masmur. Puji-pujian, nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Dari mana masmur itu lahir. Dari mana pujian itu lahir. Masmur, pujian, nyanyian rohani lahir. Oleh karena firman Allah yang tinggal dalam hidup kita. Bisa katakan amin. Oleh sebab itu dalam sesi yang pertama. Saya kemudian menyampaikan bahwa. Daud adalah orang yang senang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kenapa kita perlu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena masmur 119 berkata. Firmanmu berita bagi kakiku, terang bagi jalan. Firmanmu berita bagi kakiku, terang bagi jalan. Firmanmu berita bagi kakiku, terang bagi jalan. Waktuku bimbang dan hilang jalanku. Tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal kau di dekatku, bersertaku selamanya Terima kasih telah menonton, terima kasih telah menonton Terang bagi jalanmu, terang bagi jalanmu Ayo dong, tepuk tangan ya dong Dari mana pujian itu lahir? Kalau lagu bisa lahir dari inspirasi Tapi kalau pujian, dia lahir dari pengenalan seorang akan firman Dan yang kedua, waktu pribadi ini dipenuhi dengan roh kudus Karena salah satu tugas daripada roh kudus adalah memuliakan kristus Yang setuju bisa katakan amin So, kalau anda ingin belajar pujian penyembahan Sederhana, pelajari Alkitab dengan baik Dan kemudian berdoa Punya hubungan yang intim dengan Tuhan Pada waktu anda dipenuhi dengan perkataan kristus Anda dipenuhi dengan kuat kuasa daripada roh kudus Percayalah, maka pujian itu akan keluar dari dalam hidup anda Dan Allah dalam Masmur fasal 22 Bertahta bukan di atas nyanyian umatnya Dia tidak bertahta di atas lagu-lagu rohani Tapi Allah bertahta di atas pujian daripada umatnya Pujian yang lahir oleh karena Seseorang itu dipenuhi dengan firman dan dipenuhi dengan roh Allah Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Next Sedara, di tengah-tengah antara ruang kudus dan ruang maha kudus Maka di sana ada mesbah dupa Yang disebut dengan meskah ukupan Masmur 141 ayat yang kedua berkata Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan Dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban waktu petang Taukah anda bahwa Doa-doa kita Tuhan itu seperti ukupan yang menyenangkan hatinya Tuhan Pada suatu hari Konibrum itu datang ke Medan Dan Konibrum mengikuti ibadah doa dan puasa Dan dia berkata Saya keliling di Indonesia dan saya melihat gereja-gereja di Indonesia pada hari-hari ini Memiliki tim pujian penyembahan yang bagus Seperti hari ini saya lihat sedara bagaimana teman-teman adik-adik yang ada di Papua ini memainkan alat musik Semua luar biasa dan bagus Tapi Ada satu incense Yang kamu miliki Yang disenangi oleh Tuhan Saya tanya sama Konibrum Yang kamu maksud apa? Konibrum ini pendoanya Maurice Rulo Saya tanya apa yang kamu maksud? Sudara Dia bilang I'm not sure Saya ragu-ragu Tapi ada satu incense yang khas Saya tahu sudara Incense-nya adalah Waktu kita menyanyi Kita menyanyi Dengan muatan kasih yang sangat dalam Waktu kita melayani Kita melayani dengan hati Kita tidak melayani digerakkan oleh ambisi dan lainnya Dan saya percaya Pada waktu kita mulai berdoa Dan kita berdoa oleh hati yang mengasihi Maka doa kita itu akan seperti ukupan Yang menyenangkan hati Tuhan Doa syafaat yang pertama muncul dan lahir Pada waktu Tuhan bertemu dengan Abraham di Mamre Dan Tuhan berkata Abraham Tahun depan Kamu akan memperoleh seorang anak Neles Evelyn ada gak disini? Dengar ya Neles Evelyn Kamu akan dikaruniai anak Sudara dikasih oleh Tuhan Tuhan pulang Di tengah jalan Tuhan balik lagi Waktu dia balik Nah maka Tuhan berkata Masakan aku akan menyembunyikan hal ini dari Abraham Karena aku akan pergi ke Sodom dan Gomorrah Aku akan menghancurkan Sodom dan Gomorrah Maka waktu Abraham dengar Perhatikan ya Perhatikan baik Abraham berdoa Tuhan Kalau ada Seratus saja orang benar Abraham ragu-ragu Dan dia ubah Kalau ada lima puluh saja Maaf Tuhan Sekali lagi Kalau ada sepuluh saja Setelah apa artinya Artinya Tuhan juga tidak tega Tuhan gak mau menghancurkan Tapi dia menunggu Orang yang mau mempertahankan Sodom dan Gomorrah Siapa yang dipertahankan oleh Abraham Dengar ya Lot Itu adalah Keponakan yang kurang ajar Dibesarkan oleh Abraham Bukan anak sendiri Diberkati karena Abraham Kaya karena Abraham Pada waktu kemudian mereka kaya Maka Abraham berkata Lot tidak baik Kalau kita keluarga bertengkar Pilih Kamu ke kanan Aku ke kiri Kalau aku Ke kiri Kamu ke kanan Baik Maka Lot melihat Lembah Sungai Jordan Adalah Tempat yang sangat subur Untuk ladang Pengembalaan Dan dia memilih Tempat itu Seharusnya Lot yang lebih muda Seharusnya dia tahu diri Dan berkata Bapak Abraham Semua ini dari Bapak Biarlah Bapak yang memutuskan Lot Lambang atau pribadi Orang yang mencintai dirinya sendiri Harta lebih daripada hubungan Kemudian Sodom dan Gomorrah Diserang oleh bangsa yang lain Lima raja Perang dengan empat raja Dan Lot Dibawa sebagai tawanan Abraham begitu mendengar Dia kejar Keponakan yang kurang hajar ini Diselamatkan oleh Abraham Setelah selamat Seluruh harta Dari sembilan raja Dikuasai oleh Abraham Abraham tidak mau mengambil sedikit pun Semuanya diberikan kepada Lot Sebenarnya saat itu Lot harusnya bertobat Tapi kembali dia melihat Harta Lebih Daripada hubungan Terhadap orang seperti ini Abraham masih berdoa Berapa banyak dari antara kita Yang berdoa untuk musuh-musuh kita Untuk lawan-lawan kita Untuk orang yang menyakiti hati kita Alkitab mengajarkan Kasihilah musuhmu Dan berdoa lah buat mereka Mengapa doa kita Hanya Doa-doa Mohon maaf Yang menyusahkan hati Tuhan Yang tidak dinikmati oleh Tuhan Seperti Ukupan Yang menyenangkan hati Tuhan Yang mengubah rencana Tuhan Tuhan merancangkan Kecelakaan Untuk Sodom dan Gomorrah Tapi ada Abraham Yang mau berdoa Saudara saya percaya Doa seperti ini Yang akan membawa Kita bertemu dengan Tuhan Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bahwa Tuhan telah membuka suatu jalan yang baru dan jalan yang hidup bagi kita melalui tabir. Oleh sebab itu waktu Tuhan naik ke atas kayu salib, tabir baik Allah yang menjadi penghalang dari ruang maha kudus dan ruang kudus terbelah menjadi dua. Sehingga tidak ada penyekat dari ruang maha kudus dan ruang kudus pasca kematian Kristus di atas kayu salib. Bisa katakan amin, bisa katakan amin, dan apa arti daripada darah Kristus? Darah Kristus hanya berbicara tentang satu hal, pendamaian, reconciliation. Saudara maafkan saya kalau saya mesti katakan ini. Dan saya katakan dengan hati yang sangat susah. Berdoa untuk orang yang kita cintai sangat mudah. Tapi berdoa untuk orang yang pernah mengambil kehidupan orang-orang yang kita cintai. Tidak mudah. Kita masih hidup dalam daging. Daging selalu menuntut. Oleh sebab itu susah buat kita untuk bertemu dengan Tuhan. Kenapa? Karena jalan untuk masuk hanya bisa ditempuh oleh orang-orang yang memiliki hati. yang besar untuk mengampuni kesalahan orang lain. Oleh sebab itu Tuhan mengajar. Jika kamu menghadap mesbahku dan kamu ingat. Kamu punya masalah dengan yang lain. Tinggalkan mesbah ini pergi berdamai dulu. Setelah kamu selesai berdamai baru datang kembali persembahkan korban. So pertanyaannya mana yang lebih penting? Korban atau perdamaian? Dengan kata lain Tuhan mengajarkan gini. Sudahlah kamu gak perlu repot. Bangun mesbah persembahkan korban. Lebih baik kamu damai dulu. Setelah damai balik. Nah mengapa? Listen carefully. Di sesi pertama saya sampaikan. Cinta itu seperti api. Anda punya mesbah. Anda punya korban. Tapi kalau tidak ada apinya. Maka korban ini akan berbau busuk. Masbah. Karena korban ini adalah binatang yang disembleh. Kalau kita berdoa tidak ada pengampunan dan tidak ada kasih. Maka korban ini mohon maaf bukan berbau harum. Karena tidak ada api. Tidak ada cinta yang membakar korban itu. Tapi pada waktu kita mau ambil keputusan. Membayar apapun harganya untuk ketemu dengan Tuhan. Maka saya percaya. Tuhan. Berkenan untuk ditemui. Dimana Tuhan akan bertemu dengan umatnya. Maka dicatat. Di atas tutup pendamaian. Artinya. Dimana perdamaian itu tidak ada. Maka tidak ada hadirat Tuhan. Garis bawah itu. Tetapi dimana perdamaian itu ada. Maka disitu Tuhan akan hadir dan bertata. Kita baca. Dan disanalah aku akan bertemu dengan engkau. Dan dari atas tutup pendamaian itu. Dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu. Aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu. Yang akan kuperintahkan kepadamu. Untuk disampaikan kepada orang Israel. Saya bisa merasakan. Apa yang ada dalam hati saudara. Ini adalah waktu penentuan. Anda mau bertemu dengan Tuhan. Atau Anda masih mau hidup. Dengan kemarahan. Dengan kesakit. Dengan perseteruan. Dengan sakit hati. Dan seterusnya. Saya memutuskan. Untuk meninggalkan semuanya itu. Dan saya berlari. Untuk mencumpai Tuhan. Dan puji Tuhan. Saya adalah saksi. Dari apa yang saya sampaikan semuanya ini. Waktu. Kami bertemu dengan Tuhan. Kami berubah. Weli. Dia seorang pemain nightclub. Mohon maaf. Mohon maaf. Nonton striptis bareng dengan ayahnya. Karena ayahnya juga pemain musik. Di nightclub yang sama. Pemain keyboard saya. Bukan yang ini. Juga adalah mantan. Daripada pemain musik. Yang ada di nightclub. Mereka bertemu Tuhan. Dan mereka berubah. Sekarang Weli. Ya. Kalau mau berikan tepuk tangan. Weli dipakai. Untuk rental alat-alat musik. Dan menjual alat-alat musik. Dan sekarang dia diubah. Untuk menjadi donatur daripada gereja. Tempat dimana saya melayang.